Baik, anak-anak ibu kelas 7G Di sini Bu Risma akan melanjutkan materi kita setelah PTS Seperti yang sudah pernah Bu Risma sampaikan di awal sekali pembelajaran dulu ketika semester 1 Bahwa prakarya itu dibagi menjadi 4 subah besar Dimana yang pertama adalah kerajinan Lalu ada rekayasa, budidaya, dan yang terakhir adalah pengolahan Materi kerajinan dan rekayasa sudah kita pelajari waktu semester 1 Dan materi budidaya sudah kita pelajari kemarin di semester 2 sebelum PTS Oleh karena itu berarti bab kita sekarang tinggal membahas mengenai pengolahan Kalau di buku paket memang ada 4 bab pengolahan itu Bab 13, 14 tentang mengolah buah 15, 16 tentang mengolah sayur Nah pada pertemuan hari ini Bu Risma akan membahas dulu pengolahan buah Menjadi makanan dan minuman Berarti kalau di buku paket kalian ada di bab 13 dan 14 Tapi di sini Bu Risma kemas menjadi dalam bentuk powerpoint Supaya sudah terangkum apa sih hal-hal penting yang akan kita ambil dan akan kita bahas pada materi tersebut Jadi sebenarnya enggak banyak banget 4 bab ya Padahal itu saling keterkaitan Dan bahkan ada yang irisan, ada yang sama pembahasannya gitu Makanya Bu Risma coba kemas dalam bentuk powerpoint ini Semoga nanti bisa diterima dengan baik Oke kalian buka silahkan bab 13 terlebih dahulu Mengenai pengolahan buah menjadi makanan dan minuman Di sini pada senang buah kan Atau ada yang alergi buah Ada Panas Panas Iya Ibu Yang lain ada lagi Oke baik Nah kita sama-sama tahu ya bahwa buah itu memiliki berbagai macam manfaat untuk tubuh kita Sebelumnya Bu Risma informasikan terlebih dahulu bahwa materi mengolah buah segar menjadi makanan dan minuman Serta mengolah hasil samping buah menjadi produk pangan Itu ada di buku paket prakarya halaman 226-258 Jadi jangan sampai nanti pas sudah selesai belajar sama ibu di zoom Kalian mau belajar di rumah bingung Tadi materinya yang mana ya Ini merangkum dua bab yaitu bab 13 dan bab 14 Materi pengolahan makanan dan minuman dari buah Serta pengolahan hasil samping buah Akan diurahkan secara singkat pada powerpoint ini Dan diperbolehkan sekali untuk memperkaya pengetahuan dari sumber-sumber yang lain Nah ini mind map yang ada di buku kalian Di mana pada mengolah buah menjadi makanan dan minuman Kita akan belajar olahan-olahan dari buah yang dibuat menjadi makanan Olahan-olahan dari buah yang dibuat menjadi minuman Bagaimana sih tekniknya dan apa saja sih produk-produk atau makanan atau minuman yang dihasilkan dari buah Nah kita awali dari yang pertama Jangan ngiler ya pagi-pagi yang belum sarapan nanti makin kerebek nih Karena semuanya tampilannya nanti akan tampilan makanan Nah mengolah buah segar menjadi makanan Ada yang dijadikan salat buah disini Ada juga yang dijadikan menjadi keripik buah Ada yang dibikin manisan jadi manisan buah Atau yang paling sederhana lagi juga bisa dibikin rujak buah Nah ini merupakan contoh-contoh sederhana Karena olahan dari buah segar jadi makanan Rujak buah, manisan buah, keripik buah, salat buah dan mungkin masih banyak lagi Sedangkan kalau mengolah buah segar menjadi minuman Kalau tadi dijadikan makanan ini jadi minuman Ada krus, nanas dan strawberry Jadi digabung di blender antara nanas dan strawberry Ada juga smoothies Contoh yang lainnya ada lemon squash dan juice buah Buah apapun Ini cara atau bentuk-bentuk produk dari hasil olahan buah Nanti dia dijadikan berbagai macam bentuk minuman-minuman Dan biasanya ini minuman sehat ya Karena tadi dia berasal dari buah segar asli Nah disini ada beberapa teknik pengolahan makanan dari buah Gimana sih cara memilih buah untuk diolah Kita harus miri dulu tingkat kematangan buah itu udah cukup apa belum Lalu apakah buahnya segar Warna kulitnya licin dan mengkilat Kulit buahnya bersih serta mulus Aromanya tercium harum dan tidak ada berkas serangan hama atau penyakit Nah ini teknik-tekniknya atau misalkan cara dulu nih Gimana sih kita milih dulu nih buah yang untuk diolah itu dengan langkah-langkah tadi Kalau misalkan sudah tahu nih langkah-langkah atau yang tadi bisa dikatakan Oh ini buah yang bagus ini buah yang kurang bagus Lalu akan kita olah nih misalkan Jadi makanan-makanan yang berasal dari buah Bisa dengan teknik pengeringan Bisa dengan teknik pendinginan atau pembekuan Bisa juga dengan teknik penggulaan Atau penggeraman Atau mungkin difermentasi Sesuai dengan jenis bahan apa Jenis buah apa yang akan dijadikan sebagai olahan makanan Nah kita bahas satu persatu dulu nih Mulai dari yang pertama pengeringan Tidak asing lagi ya Kalau ada pengeringan berarti kering gitu Nah pengeringan ini adalah proses mengeluarkan Atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan pangan Dengan cara menguapkan sebagian besar kandungan airnya Tujuan dari proses pengeringan pada buah Ialah untuk mengurangi kerusakan akibat aktivitas mikroba Ya jadi silahkan ini cara Salah satu cara untuk mengolah buah menjadi keripik Yaitu disini ada keripik buah Ada yang keripik mangga Sempat juga kemarin itu ketika mencari ada keripik mangga Keripik pisang sudah jelas ya gitu Dan teknik yang selanjutnya Yaitu pendinginan atau pembekuan Nah pengolahan buah dengan teknik pendinginan Ini dilakukan dengan memasukkan ke dalam tempat Atau ruangan Yang bersuhu hangat terendah Misalnya disimpan di lemari es Yaudah nih buahnya boleh masukin ke agar Ke nutrijel Atau dan lain sebagainya Nanti Disimpan di lemari es Dan nanti dia akan Membeku Inilah kenapa disebutnya dengan proses pembekuan Atau disini pendinginan Karena didinginin terus jadi beku Nah teknik yang selanjutnya ada penggulaan Penggulaan merupakan teknologi pengawetan makanan Di dalam larutan berkadar gula tinggi Dengan konsentrasi sebesar 70% Sampai 40% sampai 70% Nah ini ada lagi yang terakhir yaitu penggaraman dan fermentasi Penggaraman atau proses penggaraman buah dilakukan dengan cara meredam buah Dalam larutan garam Atau mengaduk buah dengan garam Ini untuk yang jenis penggaraman Sedangkan yang terakhir ternyata bisa diolah juga menjadi dalam bentuk fermentasi Cara pengawetan Karena fermentasi itu disini berkaitan dengan pengawetan Jadi cara pengawetan dengan menggandakan jumlah mikroba Dan mengaktifkan metabolismenya dalam makanan Jadi hati-hati Kalau misalkan kita makan makanan-makanan yang hasil fermentasi Dilihat dulu tuh Apa namanya expirednya Kapan dia masih bisa dimakan atau tidak gitu Nah tadi sudah ada lima caranya Yaitu melalui pengeringan Melalui pendinginan atau pembekuan Penggulaan, penggaraman, serta fermentasi Oke Lanjutkan disini adalah Kalau tadi kita sudah tahu nih Oh ternyata buah itu bisa diolah menjadi minuman ini aja ya Buah itu bisa diolah menjadi makanan ini saja Nah kalian harus belajar juga nih Bagaimana sih cara penyajian dan pengemasan makanan dari buah Nah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengemas produk Olahan buah menjadi makanan Misalnya itu plastik Lalu ada kaleng Kertas Kain Daun Gerabah Pun bambu Nah ini adalah cara Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk Pengemasan makanan-makanan yang berasal dari buah Selanjutnya Teknik pengolahan minuman Kalau tadi ini teknik pengolahan makanan ya Kalau ini teknik mengolah minuman dari buah Kalau yang Ini teknik mengolah makanan Kalian harus jeli ya Kata-kata di atasnya Kalau ini yang pengeringan Peninginan Penggulaan Pengalaman fermentasi Ini adalah pengolahan makanan Tapi untuk teknik pengolahan minuman Itu beda lagi Di sini ada menghaluskan Merebus Menyaring Dan mencampur Menghaluskan itu merupakan Teknik menghaluskan adalah Membuat bahan pangan Menjadi halus dengan bantuan blender Parutan Maupun diulek Contoh produk olahan buah Dengan teknik menghaluskan Adalah aneka jus buah Yang tadi ya Macam-macam Berisi jus buah itu Selain menghaluskan Bisa juga merebus Katanya Merebus adalah suatu proses Melunakan Atau mematangkan Bahan makanan Dalam cairan Yang sedang mendidih Jadi Air dulu Sampai mendidih Baru dimasukin Si buah-buahannya Contoh produk olahan buah Dengan teknik merebus Itu adalah Sirup buah Biasanya Jadi air dulu Sampai mendidih Ditambah dulu buahnya Nanti bisa di Aduk sampai merata Dia bisa menjadi Yang namanya sirup Yaitu sirup buah Oke Setelah menghaluskan Merebus Ada lagi tekniknya Tadi dua lagi Yaitu Menyaring Dan mencampur Nah Teknik menyaring Yalah membuat Bahan Menjadi halus Dengan alat Penyaringan Baik dari Saringan kawat Atau kain penyaring Agar diperoleh Cairan yang jernih Contoh produk Olahan buah Dengan teknik Mering adalah Sari Buah Jadi biasanya Misalkan setelah Dihaluskan Nanti diberikan air Airnya saja Yang diambil Tetapi Sisa-sisa Dari tadi Buahnya itu tidak Atau yang terakhir Ada teknik Mencampur Yang merupakan Suatu proses Menyatukan Bahan pangan Menjadi Tercampur Rata Contohnya Seperti Es oin Tanya sop Buah Dan es tel Hati-hati Nanti Belum siang Udah ternyanyi Sop Buah Yang seger Nah itu tadi Mengolah Buahnya Mengolah Buahnya Baik menjadi Makanan Ataupun menjadi Minuman Kalau di buku paket Kalian tadi Pembahasan Di bab 13 Kalau kalian buka Di bab 14 Itu ada Pengolahan Makanan Dan minuman Juga Tapi bukan Dari buahnya Asli Dari hasil Samping Buahnya Jadi Misalkan Kalian Makan Pisang Dimakan Pisangnya Atau pisangnya Dijadikan Sebagai Apa Namanya Jus Gitu ya Atau misalkan Kalian makan Menjadi pisang goreng Nah kan ada Kulit pisangnya tuh Nah kira-kira kulit pisangnya tuh Bisa gak nih Diolah Gitu Nah itu maksud Dari bab Si 14 Itu Mengolah Hasil Samping Buah Jadi Hasilnya Oke Tapi sebelum Burisma lanjut Untuk ke Bab 14 Tentang tadi Pengolahan hasil Samping buah Apakah ada yang Mau ditanyakan dulu Nah setelah Teknik-teknik Pengolahan buah Menjadi minuman ini Kita akan Melanjutkan Yaitu Mengenai Tentang Hasil Samping buah Seperti yang tadi Burisma katakan Kalau kalian makan Pisang Lalu ada kulit Pisangnya Nah kira-kira kulit pisangnya tuh Langsung dibuang Atau bisa diolah lagi Enggak ya Itu kan hasil samping Buahnya udah dimakan Hasil sampingnya Ada kulit Apakah kulitnya bisa Kita olah lagi Nah kita bahas Bersama-sama disini Apa saja sih Hasil samping Dari buah-buahan Ada yang berupa biji Contohnya disini Ada biji semangka Dan biji nangka Dimana biji semangka itu Ternyata Bisa Dijadikan Kuaci Tata cara lengkapnya Ada ya Di buku paket kalian Nah lalu Selain biji semangka Ternyata ada biji nangka Juga nih Yang dia ketika Dicampurkan dengan Bahan lainnya Bisa menghasilkan Donat Ya Ini kalau hasil Sampingnya biji Kayak kalian tuh Makan semangka Banyak bijinya Terus kalau bijinya Dikumpulkan Ternyata bisa kita Olah lagi Gitu Nah Kalau tadi Hasil sampingnya biji Contohnya adalah Tadi yang semangka Sama Nangka Nah sekarang Di Sini Akan Dibahas Maulah Hasil samping buah Tapi kulit Hasil sampingnya Contohnya kulit nanas Ternyata bisa dijadikan sirup Atau kulit pisang Nah ternyata Kulitnya sendiri Bisa dijadikan Keripik Justru Atau tentu Dengan menggunakan Tahap-tahap Dan proses tertentu Supaya kulit nanas Ini bisa jadi sirup Kulit pisang ini Bisa menjadi Sebuah keripik Dan lanjutnya Kulit juga Nah ini masih Dari kulit nih Kalau tadi Dari biji itu Contohnya Hanya aja Hanya ada biji nangka Dan biji semangka Nah disini kulit Tadi ada kulit Nanas Ada kulit pisang Terus ada juga Kulit jeruk Dan kulit semangka Semangka itu berarti Bisa dimanfaatin semua Nah kulit jeruk Disini bisa dijadikan teh Lalu kulit semangka Juga bisa diolah Untuk menjadi dodol Ini hasil samping Hasil samping Dari buah-buahan Ada yang berupa Tadi biji Ada juga yang berupa Kulit Nah setelah tadi Kalian udah tau nih Contoh dari Makanan yang berasal Dari buah itu apa saja Minuman yang berasal Dari buah itu apa saja Bagaimana cara mengolahnya Dan jangan lupa nih Selalu Untuknya itu Kalian mengetahui Bagaimana sih Cara penyajian Dan pengemasan Minuman dari buah yang baik Nah bahan-bahan Yang dapat digunakan Untuk mengemas produk Olahan buah Menjadi makanan Misalnya plastik Kaleng Kertas Dan sebagainya Sedangkan Wadah penyajian minuman Dari buah Umumnya menggunakan Bahan gelas kaca Terus sekarang Banyak juga Dari plastik-plastik Ya Sudah Saya tadi And self healthy Anak-anak Itu merupakan Penjelasan Burisma Mengenai Pengolahan Makanan Yang berasal Dari buah Serta pengolahan Makanan dari Pengolahan minuman Yang berasal Dari buah Serta pengolahan Makanan dan minuman Dari hasil Samping Buah Seperti itu Jadi dapat Disimpulkan Bahwa Buah itu Dapat Diolah Menjadi Berbagai macam Bentuk makanan Ataupun minuman Dengan menggunakan Teknik Masing-masing Dan Selain buah itu sendiri Ternyata Hasil samping Dari buah Baik kulit Ataupun biji Dari buah-buah Tertentu Itu bisa juga Diolah Dengan teknik Tertentu Menjadi Makanan Dan minuman kembali Itu saja Yang dapat Bersama sampaikan Terima kasih Bila topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih